Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Brother Pio. Kali ini kita akan menanggapi klaim dari saudara muslim yang katanya lebih Kristen dari Kristen. Karena mereka katakan telah melakukan apa yang Yesus perintahkan dibandingkan orang Kristen. Kali ini kita tidak bahas bangke atau donditan, tapi kali kita akan bahas pernyataan Gus Mbetik. Sebelum kita tanggapi, kita saksikan videonya berikut. Pengikut Kristus itu disebut Kristen. Akhiran EN itu artinya pengikut Kristus. Kristus itu siapa? Gelar Yesus tadi. Nah kita kembali bicara gelar tadi ya. Jadi Kristen sejati itu adalah aku. Gus Mbetik adalah Mas Kainama. Itu Kristen sejati. Apa artinya? Pengikut Yesus. Kalau kita mengaku Kristen, kita mengaku pengikut Yesus. Maka kita harus tunduk terhadap apa yang dipesankan, disampaikan oleh Yesus. Kalau Yesus bilang ke kanan, kita ya ke kanan. Kalau Yesus bilang ke kiri, kita ke kiri. Jangan bilang kamu Kristen, tapi Yesus bilang ke kanan, kamu bilang jalan ke kiri. Kita sudah dengar klaim dari Gus Mbetik. Yang katanya orang Kristen sejati yang sesungguhnya adalah dia dan bangke. Kenapa demikian? Karena katanya, kalau kita mengaku pengikut Yesus, kita harus tunduk atau patuh pada apa yang dipesankan Yesus. Mari kita uji klaim dari Gus Mbetik ini. Kira-kira, siapa yang mengikuti pesan Yesus? Kita atau Gus Mbetik dan bangke. Yohanes 14 ayat 13 sampai 14. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapak dipermuliakan di dalam anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Apakah Gus Mbetik dan bangke berdoa kepada Yesus? Tentu saja tidak. Mari kita pindah ke perintah Yesus berikutnya. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bansa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapak dan anak dan roh kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Apakah Gus Mbetik dan bangke dibaptis dan menghajar orang kepada Yesus dan dibaptis? Tentu saja tidak. Kita pindah ke perintah Yesus berikut. Matius 5 ayat 44 sampai 45. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoa lah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apakah Gus Mbetik dan bangke menuruti perintah Yesus yang ini? Tentu saja tidak. Masih banyak perintah Yesus yang lain, yang mana Gus Mbetik dan bangke tidak menurutinya. Jadi sebenarnya siapa yang Kristen sekarang? Kita apa Gus Mbetik? Oke teman-teman, demikian reaksi kita terhadap pernyataan Gus Mbetik. Terima kasih untuk dukungan teman-teman. Tuhan Yesus Memberkati Supaya apa? Akidahmu itu murni, tidak tercampur dengan akidah Kristen. Pertama, dimulai oleh bangsa Israel. Apa tulisan ini? Aduh, salah. Ini kalau ada salah-salah, mohon di maklumilah. Kadang-kadang, ucapan jangan tulisan itu dulu. Dulu ucapan. Jadi gini, Israel. Mereka dalam sebuah keputus asaan. Kenapa? Bayangkan, zaman kanjeng Nabi Musa, mereka dijajah oleh Yunani. Kenapa? Bayangkan, zaman kanjeng Nabi Musa, mereka dijajah oleh Yunani. Mohon, mohon bersabar. Ini ujian. Mohon bersabar. Ini ujian. Akhirnya Yunani tarik diri, jepret. Israel terpecah menjadi Parisi Saduki SNS. Dan di antara mereka bertikai. Ini sekilas saja ya, supaya kalian tahu. Bertikai di antara mereka. Akhirnya salah satunya mengundang Romawi. Romawi masuk. Romawi bukan bangsa geblek. Dia sudah masuk menolong salah satu dari tiga yang bertikai. Pesan dari Israel ini, kok enak kamu mau keluar? Ya, dijajah ganti. Jadi, di jamankan jeng Nabi Musa, Israel dijajah Yunani. Itu mengapa kitab-kitabnya itu berjanjian lama? Itu dalam edisi bahasa Yunani. Itu mengapa kitab-kitabnya itu berjanjian lama? Itu dalam edisi bahasa Yunani. Mohon, mohon bersabar. Ini ujian. Mohon bersabar. Ini ujian. Musa kira-kira hidup di era Fir'aun Rameses II, sekitar tahun-tahun 1303 sampai tahun 1203 sebelum Masehi. Ini era seribu tahun sebelum lahirnya Yesus. Atau sekitar 1800 tahun sebelum lahirnya Muhammad. 336 sampai 323 sebelum Masehi Alexander Agung menguasai dunia, sesuai nubuatan kitab Daniel 8 dan 11. 331 sebelum Masehi Persia jatuh, Yunani menguasai Israel. Antara Musa dan kerajaan Yunani beda beberapa abad. Kitab Perjanjian Lama ditulis dengan bahasa Ibrani dan Aramai. Pecahnya kerajaan Israel sebagai bangsa terjadi pada sekitar 930 sebelum Masehi. 2 Samuel 5 ayat 6 sampai 7 Kerajaan Serikat terpecah dengan 10 dari 12 suku Israel menolak Cicu Daud Rehabim sebagai raja mereka. Kerajaan Yehuda yang baru muncul sebagai salah satu pemerintahan dan pemerintahan lainnya yang dikenal dengan kerajaan Israel. Kerajaan Yehuda ini sering disebut sebagai kerajaan selatan, sedangkan kerajaan Israel karena perpecahan tersebut disebut kerajaan utara. Saya dari sana pertama, dari Haifa pertama. Saya pulang ke Indonesia lalu saya ditahbiskan. Diangkat, disahkan untuk menjadi pelayan di rumah Tuhan. Dan itu valid. Dan itu valid. Silahkan dicek. Ini valid, ini valid, saya bertanggung jawab untuk itu. Saya tersertifikasi dan saya terakredikasi. Sekali lagi nama saya, kain nama saya adalah mantan pendeta. Saya lulusan sekolah tinggi teologi Jakarta. Saya juga pernah sekolah, master di Belanda. Saya lanjutkan sekolah, doktor di Haifa. Tapi itu semua bohong. Ini valid, ini valid, saya bertanggung jawab untuk itu. Saya tersertifikasi dan saya terakredikasi. Sekali lagi nama saya, kain nama saya. Biasa berdakwa di gereja saya, banyak muhalafkan. Pola Kristen dalam gerejanya. Karena itu saya dipukuli sampai tulang-tulang patah. Tapi itu semua bohong. Ini valid, ini valid, saya bertanggung jawab untuk itu. Saya tersertifikasi dan saya terakredikasi. Hei, Pak, hei, sampai kapan begini bertobatlah sebelum ajal menjemputmu. Sejak tahun 2009 sampai dengan hari kemarin, Alhamdulillah hari Sabtu, Minggu kemarin, Alhamdulillah Allah percayakan sudah 778 orang yang Allah percayakan untuk saya tuntun syahadat. Dan 80% dari 778 orang itu, kita tuntun syahadat di dalam rumah ibadah mereka. Di dalam gereja dan katedral. Dan 80% dari 778 orang itu, kita tuntun syahadat di dalam rumah ibadah mereka. Di dalam gereja dan katedral. Dan itu valid. Dan itu valid. Silahkan dicek. Ini valid. Dan saya bertanggung jawab untuk kalian. Nah, lu ketahuan ya. Bohongin orang ya. Tidak. Tidak.